Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat guru Dimanapun berada pada kesempatan ini Saya akan kembali Menunaikan janji saya Yang sudah saya sebutkan pada video sebelumnya Bahwa saya akan berbagi Hasil perkulihan saya bersama Mas Aris Ahmad Jaya Oke pada kesempatan ini Merupakan Materi pertemuan ketiga Dalam perkulihan saya ini Perkulihan secara online Dan akan saya bagikan Sebanyak Ini ada Tujuh Materi video yang berhasil saya rekam Dari pembelajaran secara online Baik sahabat-sahabat semua Kita langsung saja menyimak Apa materinya Materi yang pertama ini adalah tentang Komunikasi empati Terhadap siswa-siswa kita Semoga apa yang saya bagikan ini dapat Bermanfaat bagi sahabat-sahabat semua Oke mari kita simak bersama Guru Indonesia yang hebat bahagia dan mulia Setelah kita Komunikasi empati Komunikasi empati Yaitu sebuah komunikasi Bagaimana Anda bukan sekedar menyusun kata-kata Sebuah komunikasi bagaimana Anda memiliki seni untuk bisa diterima Untuk bisa dimengerti Sebuah seni komunikasi yang menjadikan siswa-siswa Anda Senang mendengarkan Senang mendengarkan pembelajaran dengan Anda Tertarik untuk mengikuti kata demi kata yang Anda sampaikan Tertarik untuk memahamkan dirinya Memaksa dirinya dengan bahagia untuk membersamai Anda Jadi sekali lagi Seni komunikasi empati yang akan kita pelajari Di langkah keempat mengajar gaum motivator ini adalah Seni bagaimana Anda bisa diterima Seni bagaimana Anda bisa dimengerti Dan seni bagaimana Anda bisa dipahami Selama ini banyak orang yang menganggap Berbicara adalah bagaimana kita Menyusun kata-kata Dan menyampaikan kata-kata itu kepada audiens Yaitu siswa-siswi didik kita Namun hari ini Saya ingin memberikan kepahaman kepada Anda Seni komunikasi empati Adalah bukan sekedar bagaimana Anda berbicara Namun bagaimana Anda bisa diterima Bagaimana Anda bisa dipahami Bagaimana Anda bisa dimengerti Dan yang terpenting adalah Bagaimana Anda menjadi orang Yang benar-benar kehadiran Anda Adalah kehadiran yang diinginkan Seni komunikasi empati ini adalah Seni komunikasi yang menjadikan Anda Menjadi orang yang benar-benar Menginspirasi Bukan bagaimana Anda berbicara Bukan hanya sekedar bagaimana Anda Berkata-kata Tapi seni komunikasi empati adalah Seni bagaimana Anda adalah seseorang yang diizinkan Ini terkait dengan materi yang pertama dulu Bagaimana Anda menjadi pribadi yang diizinkan Bagaimana Anda menjadi pribadi yang kehadiran Anda Dirindukan Karena Anda adalah sosok yang mampu mengerti Sebelum ingin dimengerti Anda adalah sosok yang mampu untuk menyadari Sebelum ingin dihargai Hargai Baru Anda akan dihargai Jadi Untuk langkah keempat dari Mengajar Gowen Motivator ini Langkah keempat ini Akan coba Saya Berikan Tiga tips Dari Komunikasi Empati Selamat Mengikuti Dan memahami Dan saya berharap Sekali lagi Apa yang Anda terima hari ini Bisa Anda share sebanyak mungkin Anda bagi sebanyak mungkin Kepada guru-guru yang lain Yang belum mengikuti program ini Salam bahagia Sukses Dan mulia Oke Terima kasih Apa tiga tips itu Kita penasarannya Akan kita Coba cari Apa tiga tips itu Yang akan beliau sampaikan Oke Kita File demi file Dulu ya Nah jadi ternyata Kita harus bisa Terlebih dahulu Menghargai siswa kita Baru kita Bisa Mendapatkan Penghargaan Dari mereka Artinya kita Lebih dulu memberi Supaya kita bisa Dapat menerima Ya Oke Kita masuk Materi saya Yang kedua Bapak dan Ibu guru yang cerdas Berikut saya akan sampaikan Tiga langkah cerdas komunikasi empati Bagaimana Anda bisa diterima Bagaimana Anda bisa dimengerti Dan bagaimana Anda diizinkan untuk membersamai putra-putri didi Anda Langkah yang pertama adalah Kemampuan untuk mengerti sebelum ingin dimengerti Mengerti sebelum dimengerti Mengertilah Bahwa Siswa-siswa didi Anda Terlahir di era yang berbeda dengan kita Mereka terlahir di era dimana Teknologi sudah sedemikian luar biasa melayani mereka Sedangkan kita terlahir Belum ada internet Sehingga komunikasi yang kita sampaikan di era kita Dan era kini Tentu berbeda Mengertilah Bahwa siswa-siswi didi kita Adalah orang-orang yang belajar cepat Dan bahkan mereka Mampu mendapatkan informasi-informasi yang luar biasa Dari teknologi kekinian yang sekarang ini ada Karenanya Kita sebagai seorang pendidik Sebagai seorang guru Perlu mempelajari Formula dari Profesor Albert Mehrabian Yaitu Formula Komunikasi 73855 Apa formula itu? Ini keren Formula 73855 Adalah formula yang banyak menolong para guru dan penceramah Sehingga mereka diizinkan untuk membersamai orang-orang yang ada di depannya Formula 73855 Adalah formula 7% Sesungguhnya komunikasi 7% Lewat verbal atau kata-kata 38% Adalah lewat vokal Yaitu intonasi Jedha Dan warna suara Sedangkan 55% Adalah melalui visual Yaitu Bagaimana bahasa tubuh Yang kita tampakkan di hadapan siswa-siswi diri kita Oke Karena Komunikasi visual ini Mendominasi Maka Anak murid Anda Akan sangat terpengaruh Melalui visualisasi yang Anda sampaikan Daripada kata-kata yang Anda ungkapkan Kata-kata Yang baik Kata-kata Yang semangat Kata-kata Yang luar biasa Namun Disampaikan dengan ekspresi wajah Yang cenderung Biasa-biasa saja Cenderung Tidak sesuai dengan Apa yang kita katakan Maka sesungguhnya Siswa-siswi diri kita Lebih percaya Wajah kita Daripada Kata-kata Yang disampaikan Oleh mulut kita Dan Ditopang oleh Intonasi Yang kita ungkapkan Contoh Ketika seorang guru berkata Saya bahagia mengajar kalian Namun wajahnya Menunjukkan wajah kesedihan Wajah yang murung Wajah yang tidak ceria Maka siswa-siswi diri Anda Lebih percaya Apa yang disampaikan oleh wajah Anda Bahwa Anda sebenarnya sedih Mengajar mereka Dan Saya akan coba Berikan contoh Bagaimana Verbal Vokal Dan visual Contoh yang pertama Perhatikan baik-baik Tentang kata-kata Anjing kamu makan apa Itu Kata-kata Verbal Ya Anjing kamu makan apa Sekarang Kita belajar di intonasi Atau Jedha kata Anjing kamu makan apa Yang pertama Anjing Kamu makan apa Sudah berbeda kan Yang pertama tadi Anjing kamu makan apa Jelas Jelas Anjing Kamu makan apa Beda rasanya Anjing kamu makan Apa Nah kan Itu adalah Intonasinya Kalau tadi yang pertama Kalau tadi yang pertama adalah Komunikasi verbal Kata-kata Anjing kamu makan apa Oke Ternyata Titik jedha yang kurang tepat Itu juga mempengaruhi Bagaimana rasa Anjing Kamu makan apa Anjing kamu makan Apa Beda Nah Sedangkan Bahasa tubuh Itu juga menunjukkan luar biasa Ketika kita bertanya Dengan Sebuah intonasi Yang Meledak Anjing Kamu makan apa Maaf Lari Contoh Jangan Anda lihat Saya mengumpat Anda Tentu Orang akan marah Itu Ya Jadi Ternyata 7 38 55% Ini ternyata Luar biasa Saya akan Berikan Kepada Anda Lebih jelasnya Pada slide berikut ini Terkait Bagaimana Komunikasi Empati Benar-benar Bisa Anda praktekan Semoga Anda bisa memahami Untuk tahap awal ini 7 38 55 Kata-kata Anda Itu hanya mempengaruhi 7% Intonasi yang Anda Sampaikan Mempengaruhi 38% Sedangkan Bahasa tubuh Anda Visualisasi Anda Mempengaruhi 55% Karenanya Selamat Anda Memahami ini Dan kita akan Sampaikan Lebih detail Pada slide berikut ini Tentang Pentingnya Jedha Intonasi Dan bulat kata Oke Terima kasih Jadi Keseimbangan Keseimbangan Komposisi antara Kata-kata Intonasi Dan Bahasa tubuh Jadi semuanya Ada satu unsur Yang saling Menopang Oke Kita lanjut Materi berikutnya Bagaimanakah Yang lebih Bagus Untuk Bahasa Kita Ketika kita Berbicara Di depan Siswa Oke Terima kasih Kita simak Semoga bermanfaat Yang ketiga Sahabat guru Yang bijaksana Dan mulia Setelah kita Membelajari Kekuatan Tiga V Komunikasi Yaitu Verbal Vokal Dan Visual Maka saatnya Saya lebih menekankan Tentang Bagaimana Bahasa Vokal Dan Visual Yaitu Bahasa Non-verbal Kalau verbal Adalah Kekuatan Kata-kata Saja Namun Kekuatan Vokal Dan Visual Ini Ternyata Mendominasi Luar biasa 38 Dan 55 Saya Akan Mulai Di Bagaimana Anda Kekuatan Vokal Ketika Anda Memberikan Pembelajaran Kepada Siswa-siswi Dede Anda Maka Saya berikan Rahasia Kekuatan Vokal Yang pertama Adalah Jelas Yang kedua Adalah Bulat Dan yang ketiga Adalah Berjeda Jadi Jadi Jelas Bulat Berjeda Tentu Akan Dirasakan Berbeda Kalau Anda Menyampaikannya Adalah Dengan Pola Tadi Jelas Bulat Berjeda Contoh Sederhana Ketika Saya Menyampaikan Dengan Cara Yang Tidak Bulat Dan Tidak Berjeda Apalagi Tidak Jelas Contohnya Seperti ini Anak-anak Sekalian Hari ini Kita akan Belajar Tentang Bab Yang Baru Yaitu Sebuah Bab Tentang Bagaimana Kita Mampu Untuk Mengerti Pola Gravitasi Gravitasi Adalah Sebuah Ilmu Bagaimana Kita Dan seterusnya Dan seterusnya Dengan Pola Kata-kata Seperti itu Maka Anak Dede Kita Akan Jenuh Dan Sedemikian Capek Melihat Kita Mereka Benar-benar Melihat Anda Seperti Orang yang ngobrol Tapi Tidak Punya Audiens Beda Hanya Ketika Anda Berkata Seperti ini Jelas Anak-anak Sekalian Bulat Kita Hari ini Akan Belajar Tentang Gravitasi Itu adalah Jelas Bulat Sedangkan Berjeda Adalah Antara Kata Satu Dengan Kata Berikutnya Ini Benar-benar Ada Jedanya Anak-anak Sekalian Hari ini Kita Akan Belajar Tentang Ilmu Gravitasi Ada yang sudah tahu Apa Ilmu Gravitasi itu Siapa yang tahu Silahkan angkat tangannya Oh ya Bagus Amir Menurut kamu Apa Gravitasi adalah Mungkin Amir menjawab Ada bilang Oke Keren Bagus Jadi Ilmu Gravitasi adalah Ilmu Tentang Nah Itu adalah Jelas Bulat Berjeda Jelas Jelas disini Vokal anda Benar-benar Terlihat Terasa Nyata Bulat Adalah Benar-benar Utuh Jadi Kalau saya berkata Bola Itu benar-benar Bukan Bola Itu gak jelas Kalau saya Berbicara tentang Bermain Itu jelas Jangan sampai Kita akan bermain Bersama-sama Itu oke sih Tapi gak Gak jelas Berjeda Antara satu kata Dengan kata berikutnya Itu adalah Jeda Itu olah Vokal Sekali lagi Ketika saya berbagi ilmu Menjadi seorang motivator Saya pastikan Bahwa Audien saya Tidak terjenuhkan Dengan bahasa Yang tidak jelas Sudah tidak jelas Gak bulat Sudah gak bulat Gak ada cedanya Itu luar biasa Capek Audien Capek Siswa-siswi Anda Karena Bukan capek Untuk memahami Apa yang Anda sampaikan Tapi capek Mau Mendengarkan Anda Capek Memperhatikan Anda Karena yang Anda sampaikan Bisa jadi Benar-benar Gak jelas Sahabat guru yang luar biasa Coba Bandingkan Ketika saya Memakai pola Jelas Bulat dan berjeda Dengan ketika Tidak memakai Bahasa jelas Bulat dan berjeda Contoh ya Contoh yang pertama Contoh biasa Memaafkan Memang tidak bisa Merubah masa lalu Namun Memaafkan Akan memperindah Masa depan Itu adalah Kalimat biasa Tanpa tekanan Tanpa bulat Tanpa jeda Coba Anda Bandingkan dengan yang kedua Memaafkan Memang Tidak bisa Merubah Masa lalu Namun Memaafkan Akan Memperindah Masa depan Coba Ada bedakan Ya beda Untuk kalimat yang pertama tadi Mungkin Tidak ada penekanan Tidak ada energi Yang terjadi Anak-anak melihat Biasa saja Tapi untuk kalimat yang kedua Karena jelas Bulat dan berjeda Maka rasanya berbeda Memaafkan Akan Merubah Masa depan Kan Berbeda Memaafkan Memang Tidak bisa Merubah Masa lalu Memaafkan Memaafkan Akan memperindah Masa depan Jadi bermanfaat yang luar biasa Itu terkait dengan Bagaimana Vokal Ya Yang harus jelas Bulat Berjeda Kita akan Lanjutkan pada slide Berikutnya Tentang Bahasa tubuh Oke Ya Nah Jadi Kekuatan Vokal Tapi ini Sangat berkaitan Dengan Faktor Bawaan Kita Sebagai guru Kalau memang Bahasanya Sudah Seperti itu Ya Bagaimana lagi Biar dilatih Olah vokal Setiap hari Ya juga Seperti itu Nanti Ketika Reflek Ketika Kita Mengajar pada Kondisi sesungguhnya Ketika latihan Oke Tapi ketika sesungguhnya Reflek kembali lagi Watak aslinya Biasanya seperti itu Tapi Dengan kita Berlatih Paling tidaklah Ada sedikit Perubahan Ya Walaupun tidak bisa 100% Seperti yang disampaikan Oleh Mas Aris ini Oke Kita lanjut Materi yang berikutnya Bahasa tubuh Sejauh apa Pengaruh bahasa tubuh Ya Dalam Pembelajaran Siswa Bapak dan Ibu yang cerdas Sekarang kita belajar Tentang Bahasa tubuh Mengapa Bahasa tubuh ini Sangat terkait Dengan Pola komunikasi Empati Kemampuan kita Untuk mengerti Sebelum ingin dimengerti Ternyata Bahasa tubuh Yang Anda tunjukkan Akan mempengaruhi Frekuensi Kebahagiaan Atau Ketidakbahagiaan Dari audien yang ada Di depan Anda Coba Anda perhatikan Baik-baik Seorang guru Yang sebelum Masuk Ke dalam kelas Dia hadirkan Terlebih dahulu Kenyamanan Ketenangan Kebahagiaan Kebahagiaan Maka bahasa tubuhnya Tentu akan berbeda Manakala Dia masuk ke dalam kelas Dalam kondisi Yang penuh masalah Karenanya Bebaskanlah masalah Anda Terlebih dahulu Lepaskanlah di luar kelas Anda Karena Anak murid Anda Tidak layak Untuk menerima Masalah yang bukan Masalahnya Mulai dengan apa? Yang pertama Bahasa tubuh masuk Ke dalam ruang kelas Adalah bahasa tujuh Tubuh Senyuman Tersenyumlah Anda katakan Bahasa Inggrisnya Keju Tanpa suara Cis Tentu Orang melihat Anda Tersenyum Namun Yang lebih dari itu adalah Hati Anda pun Harus tersenyum Kenapa? Di depan Anda adalah Pemberat timbangan kebaikan Anda Di syurga Tersenyumlah Kemudian bahasa tubuh yang kedua adalah Anda Tatap mereka Dengan tatapan Bukan tatapan Yang menyeramkan Tentu saja Tapi tatapan yang penuh senyuman Kemudian Anda sapa mereka Dengan sapaan yang keren Yang saya ajarkan di awal Salam yang jelas Label yang tegas Anda bisa bilang Mudah-mudahan yang menjawab salam saya Mudah memahami materi hari ini Dan menjadi anak-anak hebat masa depan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Misalnya begitu Anda tersenyum Kemudian bahasa tubuh Anda adalah bahasa tubuh yang rileks Berdiri tegak dengan nyaman Tidak perlu tangan Anda Anda masukkan di satu celana Atau sedekat di depan Itu menunjukkan justru penolakan Anda senyum Anda senyum Anda sapa Anda salam Kemudian Yang terpenting dari bahasa tubuh adalah Anda menunjukkan keceriaan dan kebahagiaan Bersama mereka Hapuskan kalimat keluhan Hapuskan kalimat-kalimat yang merendahkan Dan yang terpenting dari semua itu adalah Pastikan bahwa Anda adalah sosok Yang kehadiran Anda Adalah membawa Kenyamanan dan kebahagiaan Bagi murid-murid Anda Saya akan berikan Tiga langkah sederhana Bahasa tubuh yang menarik Bahasa tubuh yang memikat Bahasa tubuh yang menyenangkan Tentu banyak yang bisa Anda pelajari Ini hanya tips sederhana saja Yang pertama Tadi saya ulang Tersenyumlah Yang kedua Tataplah dengan tatapan Yang memberikan apresiasi Memberikan kenyamanan Jangan hanya menata satu orang Tapi tataplah tatapan yang menyeluruh Yang ketiga adalah Relax Anda membawakan dengan relax Nyaman Bergerak Tangan Anda bergerak Sebagaimana Intonasi kata-kata Anda Dan mengikuti apa yang Anda bawakan Kaki Anda pun tidak hanya Bermelakah di satu titik Tapi Anda bisa Menguasai panggung kelas Anda Dan yang terpenting dari semua itu adalah Bahasa ikhlas Bahasa tubuh yang hebat adalah Bahasa ikhlas Seberapa ikhlas Anda Menyampaikan ilmu Seberapa ikhlas Anda Menjadi seorang pendidik Seberapa ikhlas Anda Membersamai Sisu-sisu didik Anda pada hari itu Akan Hadir Keikhlasan berikutnya Karena hati yang ikhlas Akan bertemu dengan hati Yang ikhlas berikutnya Iya Jadi sekali lagi Dari semua bahasa tubuh Yang hebat adalah Bahasa tubuh Yang ikhlas Keikhlasan akan membuat kebahagiaan Dan kebahagiaan akan mengalirkan frekuensi kebahagiaan berikutnya Selamat mencoba Bapak dan NB yang cerdas Bagaimana Anda berkomunikasi Empati Yang pertama adalah Kemampuan untuk mengerti Sebelum Anda Dimengerti Kita akan masuk ke Kemampuan komunikasi Yang kedua Pada slide berikut ini Oke Terima kasih ya Sahabat guru semua Masih setia Mendengarkan Sampai saat ini Komunikasi Dengan siswa Yang bukan hanya untuk siswa Bagimu balik Atau pendakwah Mungkin Menjadi sebuah Metode Untuk berkomunikasi Dengan publiknya Oke kita lanjut Materi berikutnya Masih ada Tiga materi lagi Materi yang kelima Bapak dan Ibu yang cerdas Setelah kita mempelajari Langkah pertama dari komunikasi Empati Yaitu bagaimana Anda Mampu mengerti Sebelum ingin dimengerti Maka komunikasi Langkah kedua Adalah komunikasi Cinta Komunikasi cinta Adalah sebuah komunikasi Bagaimana orang Akan merasakan Seberapa besar Anda mencintai Profesi Anda Seberapa besar Anda punya keinginan Untuk mengabdi Seberapa besar Anda punya keinginan Untuk berkontribusi Maka itu Yang akan dirasakan Dalam komunikasi Empati yang kedua Komunikasi cinta Anda Akan benar-benar Memberikan sesuatu yang hebat Ketika Anda Menerima profesi Anda Menerima Pilihan hidup Anda Menerima Takdir yang telah Diberikan oleh Allah Untuk Anda Anda Adalah seorang Guru Digugu Dan ditiru Anda Adalah seorang pendidik Yang kehadirannya Akan diridukan Kepergiannya Akan menginspirasi Anda Anda Adalah seorang Yang terpilih Bukan karena Kebetulan Tapi karena Anda Adalah seorang guru Betulan Anda Bukan seorang guru Yang nyasar Apalagi bayar Namun Anda Adalah seorang guru Yang sadar Menyadari sepenuhnya Bahwa Melalui tangan Anda Terlahir generasi-generasi Hebat berikutnya Anda Adalah Konektor hebat Dari masa lalu Dengan Masa depan Anda Adalah Konektor hebat Dari kecintaan Siswa-siswi diri Anda Dengan materi pelajaran Yang menjadikan mereka Menjadi sesuatu Di masa depan Jadi Komunikasi empati Yang kedua adalah Komunikasi cinta Cintailah profesi Anda Maka murid Anda Akan mencintai pelajaran Yang Anda Sampaikan Adalah kurikulum Yang sesungguhnya Tidak akan pernah Ada materi pelajaran Yang menyenangkan Kalau guru Yang menyampaikan Adalah guru Yang menyebalkan Tidak akan pernah Ada seorang siswa Mencintai mata ajar Yang disampaikan Oleh seorang guru Yang tidak Mencintai mata ajar Yang disampaikan Dan lebih berbat lagi adalah Tidak akan Akan ada Tidak akan pernah ada Seorang murid Yang merasakan Nyaman Ketika Guru Yang menyampaikan pun Adalah guru Yang tidak nyaman Dengan profesi Yang dipilihnya Jadi Kesimpulannya adalah Komunikasi cinta Dimulai dari Anda Renungkan Bahwa Anda Adalah sosok Yang terpilih Dan dipilih Sehingga komunikasi Yang Anda Sampaikan adalah Komunikasi Rasa Komunikasi Frekuensi Cinta Orang-orang hebat Adalah orang yang Membetulkan tentang Visi Dan misinya Sebelum dia Berusaha Untuk berbagi Apa yang dia rasa Ketika Anda Ketika Anda Mencintai guru Sebagai bagian dari Profesi Anda Mencintai pendidik Adalah bagian dari Pilihan hidup Anda Maka sesungguhnya Bahagia sekali Anak-anak yang ada Di kelas Anda Bahagia sekali Anak-anak yang berada Di bawah didikan Anda Dan sebaliknya Betapa merana Dan tidak bahagia Seorang Siswa didik Yang Menemukan Guru Yang tidak Mencintai Profesinya Guru Yang senang Diasa mengeluh Atas pilihan hidupnya Guru Yang senang Diasa menyalahkan Bahwa Dirinya Berada di posisi Yang tidak tepat Karenanya Komunikasi cinta Dimulai dari Rasa Penerimaan Anda Atas Pilihan hidup Anda Bukan melihat Berapa banyak Yang Anda terima Tapi Anda akan melihat Seberapa besar Yang bisa Anda beri Seberapa besar Nilai manfaat Anda Seberapa besar Nilai Keikhlasan Anda Jadi sekali lagi Komunikasi empati Yang kedua adalah Komunikasi cinta Cintailah profesi Anda Cintailah Pilihan hidup Anda Cintailah Mata pelajaran Yang Anda pilih Maka Secara otomatis Allah Akan menghadirkan Anak didik Siswa didik Yang penuh cinta Menerima Kehadiran Anda Sehingga Mereka mengizinkan Anda Menjadi bagian Dari sejarah Hidupan mereka Mereka Mengizinkan Anda Membersamai mereka Bahkan pun Ketika mereka sudah lulus Adalah inspirasi Yang menggerakkan Kehidupan mereka Jadinya sekali lagi Guru Empat tingkatan Yang pertama adalah Guru yang punya Kemampuan untuk Mengajar Itu jelas Anda telah melakukan itu Yang kedua adalah Kemampuan untuk Mendidik Mendidik ini sudah mulai Ada rasa cinta disini Kemudian Menginspirasi Itu lebih lagi Karena kemampuan untuk berbagi Dan yang terpenting Terakhir adalah Menggerakkan Artinya Ada atau tidak Adanya Anda Mereka tergerak Untuk tetap Menjalankan Apa yang Anda beri Karena Anda adalah guru Yang penuh cinta Dan layak untuk Dicintai Selamat Perhatikan tips yang kedua ini Dan saya akan berikan Tips yang ketiga Dari komunikasi Empatik Oke Sahabat-sahabat semua Semakin hangat Materi yang beliau Sampaikan Oke Langsung aja kita simak Materi yang Keenam ya Komunikasi Seperti dua Guru Indonesia Guru Bahagia Dan Guru Yang Mulian Setelah kita mempelajari Langkah pertama dan kedua Dari komunikasi empati Yang pertama adalah Bagaimana Anda mengerti Sebelum ingin dimengerti Dan yang kedua adalah Bagaimana Anda Memiliki komunikasi cinta Mencintai profesi Anda Sebelum Anda berbagi cinta berikutnya Dan yang ketiga adalah Komunikasi empati Spiritual Sesungguhnya Kehidupan kita sedemikian terbatas Pahami sepenuhnya Apa yang Anda berikan Hal ini adalah Investasi jangka pendek Dan jangka panjang Anda Jangka pendek adalah Mengantarkan putra putri didik kita Mendapatkan impian-impian mereka Memiliki karakter-karakter hebat Untuk membangun negeri ini Untuk bermanfaat bagi masyarakat Di sekitarnya Namun Yang terpenting adalah Ini adalah untuk Investasi Masa depan Anda Investasi Kehidupan setelah Kematian kita Karenanya Karena kita masuk dalam Komunikasi spiritual Maka kita harus berhati-hati Dengan apa yang kita sampaikan Karena Apa yang kita sampaikan Adalah Proposal masa depan kita Dan masa depan Anak didik kita Jadi bagi guru yang suka Marah-marah dan emosi di kelas Segera tobat Karena apa yang Anda sampaikan Menjadikan murid Anda Benci dengan pelajaran Anda Dan berikutnya Dia membenci ilmu Yang Anda sampaikan Kalau dia hanya membenci kita Sebagai sosok manusia Mungkin sebatas itu Yaitu sosok individu Tapi kalau gara-gara Kita menyampaikan ilmu Karena anak didik kita Tidak suka dengan kita Dan akhirnya membenci ilmu itu Maka Tentu Ini akan menjadi catatan besar Bagi kehidupan dia Di masa depan Komunikasi spiritual Saya ingin bercerita Tentang bagaimana Perjalanan saya Menjadi seorang motivator Bapak dan Ibu perlu paham Saya seorang dokter hewan Anda pasti kaget Saya juga kaget awalnya Kenapa dokter hewan Menjadi motivator Ceritanya seperti ini Mungkin diantara yang mendengar ini Ada guru saya Pada tahun 91 Tahun 90-91 Ajaran itu Saya masuk ke sebuah persantren Di Asalamsur Taka Susia Saat itu Dipilihlah Orang-orang yang harus Mewakili santri Untuk berpidato Berceramah Tiga bahasa Dan seorang ustad Kalau kita mengambil Manggilnya guru Kalau saya waktu itu Manggilnya ustad Harus memilih Tiga santri Yang mewakili Bahasa Inggris Yang kedua Bahasa Indonesia Yang ketiga Bahasa Arab Tentu Ustad ini harus memilih Orang yang tepat Dan memang Ketika kami Dikumpulkan di lapangan Seorang ustad Namanya ustad Eddie Ustad Eddie Suprapto Saat ini beliau Di Asalamsur Menjadi seorang Kepala sekolah Di MTS Di sana Mudah-mudahan Allah memberkainya Beliau Memilih Yang Bahasa Inggris Tentu Anak yang pintar Dan ceres Bahasa Inggris Dipilihlah Sahabat saya Bernama Hadono Abror Hadono adalah Seorang anak Yang memang cerdas Dia mampu Bahasa Inggris Sebagus Dan hari ini pun Dia sudah Menyelesaikan Profesi dokternya Sebagai seorang Dokter spesialis Luar biasa Kemudian beliau Memilih Bahasa Indonesia Yang dipilih Tentu Seorang yang memang keren Mampu Untuk Berbahasa yang baik Mampu Menghadirkan Entertainment Atau kelucuan Di dalam Bahasa Pidatonya Dan terpilihlah Seorang yang luar biasa Bernama Nanang Semua teman Tempuk tangan Ketika Hadono dipilih Semua tempuk tangan Luar biasa Ketika Nanang dipilih Semua tempuk tangan Namun uniknya Untuk Bahasa Harap Ternyata Yang dipilih Bukanlah yang terbaik Saya tahu Banyak yang terbaik Di sana Ada sahabat saya Khuseifah Ada Sahabat saya Ada Rusman Ada sahabat saya Yang mungkin Sudah lulusan Dari pesantren-pesantren Namun anehnya Ustadz Edy ini Justru Memilih Saya Memilih Seorang Aris Ahmad Jaya Yang notabene Bahasa Arabnya pun Sama rata Dengan yang lainnya Tentu Hal ini Membuat kaget Sebagian teman saya Ya Bagaimana mereka Memandang saya Seorang yang biasa Sebagaimana mereka Terpilih Bahasa Arab Mereka kaget Saya juga kaget Namun Pada malam hari Di saat teman-teman Saya sedang istirahat Ustadz Edy ini Memanggil saya Beliau Tentu saja Memberikan coach Kepada saya Aris Kenapa saya memilihmu Saya tentu saja Tidak tahu Ustadz Edy Berkata Saya memilihmu Karena saya ingin Bahasa Arab Adalah sebuah bahasa Yang bisa Dipelajari Dan bisa Ditampilkan oleh Siapapun Karena saya adalah Guru Bahasa Arab Saya akan ajarin Kamu bagaimana Caranya berdata Bahasa Arab Yang baik dan benar Tentu yang Bahasa Inggris Bahasa Indonesia Harus dipilih orang Yang memang Sudah mampu Karena memang mereka Sudah punya Kemampuan itu Namun untuk Bahasa Arab Saya ingin tunjukkan Bahwa Bahasa Arab Adalah sebuah Bahasa Yang bisa dipelajari Dan mampu Untuk Ditampilkan Dengan Cara Belajar yang baik Akhirnya Ustaz tadi Membimbing saya Dengan selembar Kertas disitu Ada teksnya Yang harus saya Pahami Yang harus saya Belajari Dan hari Yang ditampilkan Pun hadir Semua Tepuk tangan Dengan penampilan Hadrono yang luar biasa Semuanya pun Bahagia Dan bangga Dengan penampilan Nanang Yang keren Dan mengkocok perut Luar biasa Dan disitulah Saya merasa Betapa momentum Itu mahal Kesempatan itu mahal Jadi sekali lagi Bapak dan buang kerdas Di pelajaran yang pertama Yang saya sampaikan kepada Anda Yang paling hebat Dalam hidup bukanlah Kemampuan Tapi momentum Atau kesempatan Yang diberikan Oleh Guru kita Oleh Pembimbing kita Atas panggung Yang bisa kita Jadikan momentum Karenanya Guru harus menciptakan panggung Untuk murid Ataupun siswa-siswinya Dan saat itulah Saya tampil Tentu dengan berdebar Tentu dengan deg-degan Dan tentu nefos Sampai hari ini Saya masih hafal Tekstnya Cuma bayangkan Tahun 91 saya Mengatakan kalimat ini Dan hari ini 2020 Saya masih ingat Tentu hal itu Bukan karena saya Adalah hebat Tapi karena saya Diberikan momentum Dan kesempatan Ingat Momentum dan kesempatan Ini akan mengalir Pada momentum Momentum berikutnya Komunikasi spiritual Adalah komunikasi Empati Yang paling tinggi Apa yang Anda kerjakan Tidak hanya Berefek Pada hari ini Tapi akan Berefek Pada puluhan tahun Kedepan Bahkan ketika Anda Sudah meninggal Terima kasih Ustaz Eddie Sudah menjadi bagian Dari sejarah Hidupan saya Dan begitu pun Ketika saya Memainkan Entertain Mampu bermain Sulap Itu pun atas peran Ustaz saya Ustaz Lolong Sumarlang Terima kasih Ustaz Lolong Yang mengajarkan Beberapa sulap Waktu itu Dan akhirnya Saya tertarik Ternyata kehidupan itu adalah Ketika seseorang Memberikan dengan ikhlas Dengan bahagia Itu akan berefek Pada jangka panjang Murid-muridnya Insya Allah Saya akan berbagi Beberapa teknik sulap Kepada Anda Pada grup ini Secara visual Dan mudah-mudahan Anda benar-benar Memahami Komunikasi spiritual Adalah komunikasi Dari seorang hamba Kepada Allah Azza wa Jalla Memberi Tanpa harus meminta Dan Allah Akan memberikan Lebih Dengan caranya Selamat Memerastikan Komunikasi Empati Yang ketiga Yaitu Komunikasi Spiritual Anda tidak akan Pernah rugi Karena Allah Yang maha memberi Anda tidak akan Pernah kecewa Karena Allah Akan senantiasa Membersamai Anda Tinggal penuh cinta Insya Allah Oke Komunikasi spiritual Merupakan komunikasi Yang Begitu Dahsyat Sesuatu yang Tak bisa diduga Oke Sahabat-sahabat semua Sahabat-sahabat guru semua Mudah-mudahan kita bisa Mengamalkan Memampaatkan Dan juga Mempraktikannya Dalam Kegiatan Kita Terutama Kegiatan kita Dalam Melaksanakan tugas Sebagai Guru Nah Materi yang terakhir Merti yang terakhir Pada malam ini adalah Narayakanlah Prosesnya Bapak dan Ibu Yang dimulaikan di Allah Setelah kita Belajari empat langkah Dari MGM Mengajar Gaya Motivator Maka saatnya Saya berbagi kepada Anda Langkah terakhir Langkah kelima Kita akan coba Ulas sekali lagi Empat langkah yang pertama Langkah yang pertama adalah Bagaimana Anda Menjadi pribadi yang Menyenangkan Menjadi pribadi yang Menarik Sehingga Anda bisa diterima Itu langkah yang pertama Langkah yang kedua Adalah Bagaimana Anda Mampu Menemukan Keunggulan Dan nilai tambah Siswa-siswi Anda Itu langkah yang Kedua Sehingga Anda menjadi Konektor hebat Bagi kehebatan Murid-murid Anda Langkah yang ketiga Adalah Bagaimana Anda Menemukan Keunggulan Anda Keunikan Anda Nilai tambah Anda Menampilkan Kreativitas Anda Menampilkan Jiwa Anda Yang penuh Dengan entertain Mampu menghibur Mampu menyenangkan Tentu ini terkait Dengan Langkah yang pertama Tadi Kemudian Yang keempat adalah Kemampuan Anda Untuk Mengerti Berkomunikasi Yang penuh Dengan empati Sehingga Anda belajar Bagaimana Komunikasi Yang baik Benar Tapi juga Menyenangkan Dan Langkah Yang terakhir Langkah kelima Yang ingin saya sampaikan Kepada Anda Adalah Rayakanlah Prosesnya Rayakanlah Titik-titik Perjalanan Anda Bersama dengan Siswa-siswi diri Anda Karena Sebagian sekolah Hanya merayakan Di ujung Akhir Namun Lupa Atas proses Perjalanan Yang seharusnya Dirayakan Saya sangat Menghargai Guru Yang mampu Memberikan Penghargaan Atas Proses-proses Momentum Perjalanan Hebat Pembelajaran Tidak harus Menunggu Kenaikan kelas Atau kelulusan Sebagaimana Yang saya ajarkan Keberadaan Anda Tangkap Basah kebaikan Tempat besi Selagi panas Ini sangat Relevan Dengan Yang kelima Coba bayangkan Orang Indonesia Adalah orang baik Cuma Berdasarkan Pengamatan kami Orang Indonesia Kebaikannya Sering telat Mau contoh Betapa Banyak Karangan Bunga Yang diberikan Pada orang Yang sudah meninggal Berapa Ratus meter Karangan bunga Berjajar Mengungkapkan Turut Berduga cita Selama jalan Dan seterusnya Namun ketika Seseorang yang meninggal Itu masih hidup Tidak ada Satupun yang memberikan Bunga Setanggapun pada dia Coba bayangkan Ketika dia masih hidup Dan kita hadir Selaturahim Menguatkan terima kasih Saya memberikan Satu pot bunga mawar Melati Ataupun bunga apapun Tentu akan terasakan oleh Seseorang itu Daripada Satu ton melati Yang kita hambarkan Di atas pusarannya Tentu Tidak lagi bermakna Jadi sahabatku sekalian Rayakanlah Perjalanan Kebahagiaan Anda Bahagiakanlah Perjalanan Pembelajaran Anda Kesan Bukan terjadi Di ujung akhir Waktu wisuda Karena jarang sekali Temu alumni Yang diceritakan adalah Proses wisuda Namun temu alumni Yang diceritakan adalah Proses pembelajaran Kelicuan-kelicuan Remedia yang dijalankan Hukuman yang harus dijalani Bolosnya mereka Dan seterusnya Karenanya Saya akan memberikan Tiga langkah Cerdas Bagaimana Merayakan Kebahagiaan Dalam Proses Pembelajaran Sehingga Dari hari ke hari Adalah kesan Yang layak Untuk dikenang Ingat Kenangan indah Bukan di ujung akhir Namun Kenangan indah Adalah di perjalanan Menuju Ujung akhir Jadi Hargailah proses Dan bukan sekedar Hasil Kesimpulan Dari proses Karena saya Pernah mendengar Sebuah kalimat Yang luar biasa Sesungguhnya Hasil Tidak pernah Mengkhianati Proses Dan proses Tidak Mengkhianati Hasil Karenanya Langkah indahnya Kalau proses ini Perlu dinikmati Dan dirayakan Bersama-sama Selamat untuk Menikmati Tiga langkah Bagaimana Merayakan Kebahagiaan Sepanjang Titik-titik Perjalanan Pembelajaran Sampai Wisuda Mudah-mudahan Anda terinspirasi Dari tips Tiga Langkah Yang akan saya Sampaikan Kepada Anda Saya Sama Jaya Senang Mempersamai Anda Oke Sahabat-sahabat semua Sangat Menarik Apa yang Boleh disampaikan Dan Kalau Kita bisa Mengamalkan Serta Mempraktikannya Sesuai dengan Kepribadian Kita Masing-masing Maka ini Akan sangat Dahsyat Jadi Guru Merupakan Konektor Hebat Dalam Ilmu Pengetahuan Jadi Kita harus Berniat Berusaha Dan berdoa Untuk Bisa Berubah Dari guru Yang Dahulunya Tidak Menyenangkan Kita harus Berubah Menjadi Seorang guru Yang bisa Menyenangkan Menghargai Sebelum Minta Dihargai Menyenangi Sebelum Minta Disenangi Dengan Langkah-langkah Yang diantaranya Sudah Disampaikan oleh Mas Aris Ahmad Jaya Oke Sahabat-sahabat Semua Sampai disini Dulu Untuk materi Perkulihan Yang ketiga Yang saya bagikan Masih ada Enam lagi Ya Oh masih ada Lima Pertemuan lagi Yang akan Saya bagikan Di channel ini Mudah-mudahan Bisa bermanfaat Dan materinya Menurut saya Semakin Hari Semakin Menarik Oke demikian Untuk saat ini Terima kasih Atas segala Kesedihan Sahabat-sahabat Semua Menonton Tayangan saya Pembagian-pembagian Ilmu Yang saya dapat Untuk sahabat-sahabat Semua Semoga Berkah Buat kita Dengan berkah Silaturahmi Dipanjangkan umur Disehatkan badan Dimurahkan rejeki Dan dilancarkan Segala Urusan Kita Amin Ya Rabbah Alamin Demikian yang dapat Saya sampaikan Mudah-mudahan Berkah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih